Intro Berbicara mengenai keadaan saat ini, ada sebuah konflik yang sedang memanas antara Rusia dan Ukraina. Terlepas dari seluruh tragedi yang sudah-sudah, kita semua berharap agar konflik apapun yang saat ini sedang memanas di seluruh dunia cepat selesai dan bisa hidup dalam kedamaian. Namun, kalau berbicara mengenai Rusia, negara ini merupakan salah satu negara yang cukup maju dalam bidang keantariksaan. Dahulu sekali, sebelum terpecah dan masih bernama Uni Soviet, negara ini pernah berkuasa dalam kemajuan bidang antariksa. Walaupun akhirnya kalah dalam perlombaan luar angkasa oleh Amerika, namun negara ini tetap harus diakui atas berbagai terobosannya dalam bidang keantariksaan. Dalam salah satu prestasi bidang keantariksaannya, ada sebuah kisah menarik mengenai astronot mereka yang terdampar di luar angkasa. Nah, bagaimanakah kisah selengkapnya? Oke, seperti biasa, daripada kalian semua penasaran, mari kita bahas bersama. Kisah ini bermula pada tanggal 18 Mei tahun 1991. Waktu itu, Uni Soviet mengirim beberapa astronot untuk terbang ke luar angkasa menuju stasiun luar angkasa bernama Mir. Beberapa astronot itu adalah Sergei Krikalev, Anatoly Arcebersky, dan astronot asal Inggris yang bernama Helen Sherman. Mereka semua tergabung dalam ragu yang disebut sebagai Mir-9. Pada saat itu, Uni Soviet memang sedang naik daun dalam teknologi keantariksaan, karena kala itu stasiun ruang angkasa Mir juga merupakan simbol kekuatan Soviet dalam hal eksplorasi antariksa, dan juga merupakan satu-satunya stasiun luar angkasa yang bisa menjadi tempat tinggal astronot dari berbagai negara di luar angkasa. Kembali ke kisah tadi, astronot yang paling menonjol dalam kisah ini adalah Sergei Krikalev, walaupun memang sebenarnya ia tidak sendirian dalam kisah ini. Dalam menjalankan misinya, Sergei Krikalev diharuskan untuk melakukan beberapa perbaikan dan pembaruan untuk sejumlah peralatan dalam stasiun. Dalam program misinya, Sergei Krikalev dan Anatoly memiliki durasi misi hingga 5 bulan. Sedangkan untuk astronot asal Inggris Helen Sherman harus kembali ke bumi bersama para awak Mir VIII setelah hampir 8 hari bekerja dalam stasiun. Namun, sementara semua pekerjaan berjalan mulus di luar angkasa, di bumi malah terjadi kekacauan tepatnya di negara tempat peluncuran para astronot tadi. Pada tahun yang sama dalam misi ini, negara Uni Soviet mulai hancur berantakan dengan berbagai konflik di dalamnya. Bahkan, dalam hitungan bulan saja, Uni Soviet yang perkasa harus terpecah belah hingga menjadi 15 negara. Ironisnya, Sergei Krikalev dan Anatoly yang sedang berada di luar angkasa tidak mengetahui bahwa sedang terjadi subakudeta dan konflik yang meletus di negara asalnya. Karena itulah, misi yang pada awalnya sama sekali tidak mencubai hambatan membuat para astronot tadi pada akhirnya harus berada dalam ketidakpastian selama berbulan-bulan dan tentu membuat para astronot tadi harus melayang-layang di angkasa lebih lama dari rencana. Dari semua itu tadi, tentunya menimbulkan efek yang tidak dimengerti pada tubuh dan pikiran para astronot yang terlibat. Nah, dari masalah itulah yang membuat pertama kalinya ada astronot yang secara teknis sedang terdampar di luar angkasa. Pada saat itu, krisis politik di Uni Soviet memang berdampak buruk bagi industri luar angkasa. Saat Sergei Krikalev meminta kejelasan tentang program isinya, ia selalu diberitahu bahwa tidak ada uang untuk dapat membawanya kembali. Dan jawaban ini terus sama setelah berbulan-bulan ditanyakan oleh Sergei Krikalev. Kemudian, pada tanggal 4 Oktober tahun 1991, stasiun Mir kedatangan awak baru, yaitu Regumir X, yang bertujuan untuk menggantikan Krikalev dan Anatoli. Namun Krikalev memutuskan untuk tetap tinggal dalam stasiun dikarenakan para awak baru yang datang tidak dapat menggantikan posisi Krikalev sebab mereka bukan insinyur mesin. Kemudian, tujuh hari setelah awak baru tadi datang, salah satu kru dari Regumir X tadi pulang bersama Anatoli dan membuat Sergei Krikalev menjadi satu-satunya Regumir IX sekaligus menjadikannya manusia terakhir dari Uni Soviet yang sedang berada di luar angkasa. Singkat saja, kemudian pada tanggal 25 Desember tahun 1991, Uni Soviet akhirnya benar-benar untuh. Dengan bubarnya Uni Soviet, semakin membuat masa depan Sergei Krikalev makin tidak menentu. Tidak ada lagi uang, dan bahkan tak ada lagi negara yang bisa menjamin kepulangannya dari misi yang ia jalankan. Pada momen ini, sebenarnya Sergei Krikalev bisa saja kembali ke bumi bersama salah satu awak dari Mir 10 kalau mereka mau. Karena di stasiun Mir terdapat kapsul bernama Raduga yang memang dirancang khusus bagi para astronot untuk kembali ke bumi. Namun, kalau opsi ini mereka ambil, stasiun Mir akan mati karena tidak ada orang lain yang bisa menjaganya selain Krikalev yang memang seorang insinyur mesin berpengalaman. Tiga bulan kemudian, setelah sudah terdampar selama 10 bulan, pada akhirnya Sergei Krikalev punya harapan untuk dapat kembali ke bumi. Semua itu, dikarenakan setelah Jeno Soviet bubar, Amerika dan Rusia membuat sebuah kesepakatan untuk menciptakan dana yang dibutuhkan agar bisa mengirim lebih banyak astronot untuk dapat bertugas ke orbit. Nah, kemudian, pada tanggal 19 Maret tahun 1992, Regumir 11 berhasil berlabuh ke stasiun dan beberapa awak baru ini akan menghentikan tugas dari Sergei Krikalev. Akhirnya, pada tanggal 25 Maret tahun 1992, setelah menghabiskan 311 hari berturut-turut di luar angkasa, Sergei Krikalev akhirnya bisa pulang ke bumi. Dalam perjalanan pulang, ia ditemani oleh dua astronot lainnya dari Regumir 11. Begitu kembali mendarat ke bumi, beberapa orang membantu Krikalev keluar dari kapsul Soyuz. Saat keluar dari kapsul, Sergei Krikalev terlihat begitu pucat dan berkeringat. Dan tentu, dalam suasana hati yang lega dikarenakan setelah sekian lama, akhirnya bisa kembali ke bumi. Menariknya, dan mungkin juga menjadi kisah sedih bagi Krikalev, ketika dia pulang, sebenarnya ia merupakan warga negara dari sebuah negara yang sudah punah. Dan dari kisah inilah, media masa kemudian memberikannya julukan sebagai warga Soviet yang terakhir di dunia ini. Hal ini, tentu menjadi kisah tragis pada sejarah keantariksaan yang tidak akan pernah terlupakan. Bayangkan saja, karena para astronot tadi harus terlontang lantung di luar angkasa tanpa kepastian dikarenakan negara yang mengirim mereka sudah hancur dan seakan-akan melupakan mereka. Hmm, ini sih nggak cuma sekedar kayak dikosting sama ayang ya, tapi sampai dikosting sama satu negara. Total, menurut sebuah catatan, Sergi Kirikalev ini sudah terdampar di luar angkasa selama 10 bulan dan telah mengorbit bumi sebanyak 4.934 kali. Namun, meskipun sudah menghabiskan banyak sekali waktu di luar angkasa daripada yang dia inginkan, Kirikalev langsung kembali ke pelatihan astronot dan berhasil terbang 4 kali lagi ke luar angkasa termasuk pada tahun 2000, dia adalah salah satu dari kru pertama yang melakukan perjalanan ke stasiun ruang angkasa internasional baru kala itu yang saat ini dikenal dengan nama ISS. Nah, itulah kisah menarik mengenai astronot pertama yang pernah terdampar di luar angkasa. Kisah ini mungkin belum banyak orang tahu. Oleh karena itu, kalian bisa bantu share video ini ya agar bisa memberikan manfaat dan pengetahuan baru bagi semuanya. Jangan lupa, kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik lainnya mengenai dunastronomi yang akan saya sampaikan dan tentunya bakal sayang banget buat Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami Nasi Angkasa Media Astronomi Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!